lanjut nomor 6 seorang pembalap mobil sedang melintasi tikungan miring dengan sudut kemiringan teta dan jari-jarinya 12 meter kecepatan maksimum mobil 6 meter per sekon maka nilai tan teta adalah titik-titik ini soal yang sering keluar di ujian nasional kita bisa menggunakan rumus praktis sebenarnya ya untuk kasus soal seperti ini ini rumus umumnya adalah V2 per GR sama dengan mu S plus tan teta per 1 min mu S tan teta mu S adalah koefisien geseknya jadi ini untuk kasus umumnya jika bidangnya miring dan kasar jadi ada mu S dan tan teta ini nanti bisa kita gunakan V2 per GR dengan R jari-jari lintasannya jadi ini nanti mobilnya bergerak muter seperti ini nah muter ada jari-jarinya V2 per GR sama dengan mu S plus tan teta per 1 min mu S tan teta nah nanti bagi yang penasaran bagaimana menemukan rumus apa namanya rumus praktis ini nanti bisa disimak pada pembahasan setelah ini tapi untuk sekarang kita langsung saja untuk yang rumus ini bisa digunakan saat kondisinya miring dan kasar terus ini bisa menjadi dua kemungkinan yaitu pertama jika kondisinya miring dan licin atau yang kedua datar tapi kasar datar dan kasar kalau miring dan licin berarti mu S nya koefisien geseknya 0 jadi nanti persamaannya berubah menjadi V2 per GR sama dengan tan teta jika datar dan kasar ada mu S tapi tan teta nya yang 0 nanti ini menjadi V2 per GR sama dengan mu S jadi untuk kasus soal nomor 6 dia kondisinya licin dan miring jadi pakainya ini V2 per GR sama dengan tan teta kita tinggal masukkan nilainya V2 kita lihat yaitu kecepatannya 6 meter per sekun 6 kali 6 dibagi GR G nya gravitasi 10 R nya jari-jarinya 12 meter sama dengan tan teta langsung kita sederhanakan 6 bagi 12 2 6 bagi 2 3 jadi jawabannya adalah tan teta sama dengan 3 per 10 nah bagi yang masih penasaran bagaimana menemukan ini kita simak aja penurunan rungusnya sebagai berikut mobil melintasi tikungan yang kasar ini kasus umumnya adalah lintasannya kasar dan dia lintasannya miring ada sudut teta mobil ini akan mempunyai gaya berat MG dan gaya normal kesini N karena lintasan kasar berarti ada gaya gesek gaya geseknya kemana mobil ini tidak jika tidak ada gaya gesek alias licin maka saat dia melintas dia akan cenderung terlempar keluar jadi gaya gesek arahnya nanti ke sini ini FS nya nah kita proyeksikan yang kita ambil sumbunya XG nya seperti ini kenapa karena dia bergeraknya adalah seperti ini bukan bukan dia turun seperti ini ya maka sumbunya XG nya kita ambil sumbunya XG nya seperti ini nah geraknya seperti ini jadi ini harus diproyeksikan jika ini teta berarti disini teta dan ini menjadi N cos teta yang sebelah sini menjadi N sin teta gaya geseknya juga kita proyeksikan gaya gesek yang kebawah ini menjadi FS 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 sin teta karena ini disini sudutnya teta jadi yang kesini nanti FS cos teta ini sudutnya disini teta oke kita gunakan hukum 2 Newton untuk sumbu Y sigma Fy sama dengan M kali Ay kita lihat sumbu Y tidak ada percepatan kenapa karena gerak mobilnya seperti ini dipercepat ke pusat tidak ada percepatan yang arah Y jadi nilai ini adalah 0 sigma Fy 0 jadi gaya yang atas sama dengan gaya yang kebawah N cos teta sama dengan yang kebawah M G ditambah FS sin teta FS nya adalah Mu S kali N jadi kita lanjutkan N cos teta sama dengan M G ditambah Mu S kali N sin teta N nya saya gabung disini N dalam kurum cos teta min Mu S sin teta sama dengan M G atau N sama dengan M G per cos teta min Mu S sin teta ini untuk sumbu Y sumbu X nya sigma Fx sama dengan M kali A sentripetal karena mobil ini mempunyai kecepatan sentripetal yang arahnya ke pusat gaya yang ke pusat yaitu Fs cos teta Fs cos teta ditambah N sin teta ini harus sama dengan gaya sentripetal nya M kali A sentripetal yaitu V kuadrat per jari jari Fs nya saya jabarkan Mu S kali N cos teta ditambah N sin teta sama dengan M V kuadrat per per R N nya saya gabung seperti tadi N dalam kurung Mu S cos teta ditambah sin teta sama dengan M V kuadrat per R atau N sama dengan M V kuadrat per R dalam kurung ini kebawah Mu S cos teta plus sin teta ini ada persamaan satu ini persamaan dua kita gabungkan ya jadi nanti N sama dengan N M G cos teta min mu S sin teta sama dengan MV kuadrat per ini gabungan jadi satu kita lanjutkan di sebelah sini saja ini persamaan satu dan dua jadinya M G per cos teta min mu S sin teta sama dengan MV kuadrat per R dalam kurung mu S cos teta plus sin teta kurang kurung kita sederhanakan M saya coret kemudian biar lebih sederhana saya bagi yang bawah dengan cos teta saya bagi dengan cos teta ini nilainya satu saya bagi dengan cos teta ini jadinya tan teta ini nilainya satu ini nilainya tan teta jadi G per satu min mu S tan teta sama dengan V kuadrat per R dalam kurung mu S plus tan teta kita pindah ruas ya V kuadrat ini V kuadrat G nya pindah ke sini jadinya V kuadrat per GR sama dengan ini kesana mu S plus tan teta per satu min mu S tan teta ini tadi rumus praktis yang kita gunakan jika kondisinya adalah kasar dan miring jadi kalau ada soal seperti soal UN nomor 6 ini langsung aja kita gunakan kembalikan ke tadi V kuadrat per GR sama dengan tan teta untuk kasus miring dan licin dan jika datar dan kasar langsung gunakan V kuadrat per GR sama dengan mu S kembali 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 Terima kasih.